Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wasalam Wasalam wasalim Sekenap pemirsa yang dirahmati Allah Khususnya keluarga besar MDSN satu parti berkarakter Mari kita awali pengajian pagi ini Dengan membaca sholawat tolak balak Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Sholatan takunu li kulli ta'in tawa'a Wa li kulli ilatin syifa'a Wa tadu fa'u anni biha kulla miahnadin wa balak Sekenap pemirsa yang dirahmati Allah SWT Khususnya bapak ibu guru MDSN satu parti Dan siswa-siswi MDSN satu parti Mari kita ngaji bareng Agar menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah pahala Karena pada bulan Ramadan ini Bulan yang bertaburan pahala Sehingga amal kebajikan atau amal sholah Akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat Monggo, sarang-sarang ngaji, dan tambah ganjaran Tema pada hari ini Yaitu melanjutkan tema yang kemarin Yaitu tentang etika masuk ke jamban atau ke WC Al-Mushanif Rahimahullah Ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi fidharaini amin Bismillahirrahmanirrahim Wat taki lan becek tetang genan siro Fi julu sika ing dalem ulie lunggu iro Ala rijli ing atase sikil Al-Yusra kangki wa Wa la tabul Lan ojo nguyuh siro Wa iman haleng adik Ila'an dhururatin Kejoba kerana dhururat Wa jema'an dan becek ngumpul lagi siro Fi l-istinjai ing dalem sesuci Bayi nasti'amalil hajari In dalem antarane nganggu watu Wal-ma'i lan banyu Fa'idha arotta Mongko nalikane ngarpake siro Al-Iqtisoro yang keringkes Ala ahadihimah Dingataseh salah si jine Watu lan banyu Fal-ma'u mongko utawi banyu Afdalu ikulueh utomo Wa iniqtasorta Lan lamun keringkes siro Al-alhajari ingataseh watu Fa'alaika Mongko iku wajib ingataseh siro Antas ta'amilah Uta'wiyentong guna'ake siro Salasata ahjarin Yang telupi ro-piro watu To hirotan hale suci Munasifatan Turhalebiso ngesut Lilaini Maring kahanane najis Tamsahu Kang usap siro Biha gelawan Salasati ahjar Usap mahalan najwi Eng Panggo nane kotoran Biha sulatang takilu Dalam sekari ne ora pindah Kompo an najasatu najis An maudi iha Sanggeng panggo nane najasah Bakadzali kalanko kelawan koyo mengkono Mahalin najwi Tamsahu ngusap siro Al-kodiba ing penis Fi salasati ma wadiah In dalem telupi ro-piro panggonan Min hajarin sangking watu Ba'il lam yasul Lan lamun ora kasil Opo al-engkoum bersih hake najis Disalah satin kelawan watu telu Fatamim Mongko becek nyampur na ake siro Nyampur na ake Hom satan ing watu limo Usap adan Udawa watu bitu Ila ayangko Tumeko maring yento bersih Opo maudu Imaudi on najwi Bil'i tari kelawan ganjil Bal'i tarumongko utawi gawi ganjil Mustahabun ikutin sunatake Wal'i ngkoum utawi bersih hake Wajibun iku wajib Wal'a tas tanji lan ojo sesuci siro Ila bilyadi kejobo kelawan tangan Al-yusro kangkiwo Wakulan becek Ngucap pake siro Indal farogi Yengdile menalikane rampung Minal istinjai sangking sesuci Ngucap yang lafal Allahummaduh Allah Tahhir mugi nuca ake tuan Kalbi ing ati ing sun Minan nifaki sangking sifat munafek Wahasin lan mugi ngrekso tuan Farji ing ferji ing sun Minal fawahi shi Sangking piro-piro penggawi jember Wadluk Kan becek ngosok anos iro Yadaka ing tangan iro Banda tamamil istinjai Indalem badane sampurnane sesuci Ngosok i Bil ardi kelawan bumi Aubi haidin uto kelawan tembok Sumau sil Mongkonuli becek mba suwa siro Ha ing yad Sekenap Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kali ini Materinya adalah melanjutkan Etika masuk ke jamban atau ke WC Dimana materi pada hari ini adalah Masuk pada nomor 16 Yaitu Ketika seseorang buang air kecil atau buang air besar Hendaknya menduduki kaki kiri Di kaki kiri diduduki Kemudian kaki kanan berdiri Cara seperti ini apabila dipraktekan Ini lebih enak karena Lubang penis atau lubang dubur Itu terbuka Lebar Sehingga air seni bisa keluar dengan tuntas Atau kotoran Kotoran Yang ada pada dubur Itu juga keluar dengan tuntas Namun Jangan sekali-kali Buang air kecil Atau Buang air besar dengan berdiri Karena kata ulama itu bagikan kuda Yang nguyuh ke karungatik Kaya jaran Karena jaran itu Atau kuda itu Kalau Kencing mesti berdiri Gak pernah duduk Itu yang pertama Yang kedua Himbuan atau larangan Kencing berdiri ini Sebetulnya memang ada Hikmah yang sangat besar Yaitu Akan terhindar Dari penyakit Kencing batu Karena kalau orang Terbiasa Kencing berdiri Ini akan menyisakan Air seni Sekalipun sedikit Tetapi Kalau itu berulang kali Maka akan mengendap Di bagian Penis Bagian pangkal Sehingga akhirnya menjadi Batu Dan itu yang disebut dengan Kencing batu Nah itu yang Kenabelas Kemudian Berikutnya Etika masuk ke jamban Atau ke WC Yang Nomor 17 Yaitu Apabila Seseorang Bersuci Kepengen yang sempurna Itu Dengan dua Alat Atau dua Hal Yang pertama adalah Terlebih dahulu Dengan batu Kemudian Disertai dengan air Ini kalau di negara Arab Memang seperti ini ya Orangnya gak Banyak kesibukan Kemudian Airnya sedikit Terbatas Maka terlebih dahulu Dengan batu dulu Kemudian Siram dengan air Namun jika di Indonesia Ini kan terlalu banyak Memakan waktu Maka Boleh menggunakan salah satu Alat tadi Yaitu Air atau batu Maka kalau ingin Meringkas salah satu alat Maka sebaiknya Menggunakan air saja Karena lebih bersih Dan lebih praktis Namun Jika suatu saat Ternyata Tidak ada air Atau Memang Sengaja Menggunakan Batu Ya Boleh Tetapi Ada beberapa syarat Yang harus dipenuhi Yaitu Batunya Harus Tiga Batunya Harus tiga Kemudian Najis Tidak boleh Berpindah Dari tempatnya Jadi misalnya Birak Ya tidak boleh Birak main ceret Atau Birak yang Berpindah Dari lubang tubur itu Kalau Kencing Tidak boleh Nyiprat-nyiprat Kencingnya Harus Satu arah Dan tidak Berpindah Kepada tempat Yang lain Nah itu Caranya Kalau dengan Batu Maka Batunya Harus Tiga Atau Batu Satu Tetapi Memiliki Ujung Tiga Dimana Caranya Adalah Batu Yang pertama Itu Dibuat Untuk Menghilangkan Najis Yang nempel Yang kedua Membersihkan Najis Yang masih Ada Yang ketiga Itu Supaya Tempat Itu Betul-betul Bersih Dari Najis Namun Apabila Ternyata Tiga Batu Belum Cukup Harus Disempurnakan Sampai Ilangnya Najis Bisa Sampai Lima Kali Bisa Sampai Tujuh Kali Bisa Sampai Sembilan Kali Kenapa Ganjil Karena Ganjil Itu Kesunatan Namun Apabila Tidak Ganjil Ya Tidak Apa-apa Sehingga Syariat Islam Itu Betul-betul Memperhatikan Bagaimana Supaya Orang Itu Suci Orang Itu Bersih Maka Kesimpulannya Adalah Apabila Orang Bersuci Itu Menggunakan Air Itu Harus Air Yang Bersih Air Yang Tidak Najis Kalau Tidak Ada Air Tetap Diperbolehkan Dengan Batu Tapi Batu Yang Memiliki Ujung Tiga Atau Tiga Batu Yang Bersih Bula Misalnya Tidak Ada Batu Maka Boleh Menggunakan Alat Yang Keras Ya Pokoknya Yang Keras Yang Ngilangi Kotoran Atau Bisa Mengangkat Najis Tetapi Selain Tulang Dan Gigi Kalau Tulang Dan Gigi Tidak Boleh Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Akhirul Kalam Billah Itaufiq Walhidayah Waridu Walinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanzan Forbes Keru J proj J P ticket